Assalamualaikum bunda dirumah Jumpa lagi ya di channel resep bunda tika Kali ini saya akan membuat kue cucur gula merah Yang tentunya super enak ala bunda tika Seperti biasa ya bun sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep bunda tika Dan buat para bunda dirumah yang mau mendapatkan Notifikasi resep terbaru dari channel resep bunda tika Silahkan klik lambang lonceng ya bun ya Sekarang kita lanjut aja ke bahan-bahannya Bahan yang pertama untuk membuat kue cucur gula merah Disini ada 125 gram tepung beras putih Ini saya pakai yang kemasan ya bun ya tepung berasnya 125 gram Kemudian tepung terigu Sebanyak 100 gram 150 gram gula merah 3 sendok makan munjung gula pasir 200 mili air 2 lembar daun pandan yang saya ikat simpul seperti ini Kemudian disini ada setengah sendok teh garam Dan yang terakhir yaitu minyak goreng untuk menggoreng cucurnya nanti Dan jangan lupa ya bun ya Siapkan peralatan tusuk sate nanti untuk menggoreng cucurnya Untuk lebih jelasnya bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini ya bun ya Ada di bagian bawah Dan sekarang kita lanjut aja ke cara pembuatannya Langkah yang pertama kita akan larutkan bahan gula Dari gula merah, gula pasir, garam, dan air Sekarang saya masukkan air 200 mili Kemudian 150 gram Gula merah 3 sendok makan munjung gula pasir Setengah sendok teh garam Dan yang terakhir disini ada Daun pandan Kemudian saya nyalakan kompornya Kemudian kita aduk sampai Kita rebus sampai gula merahnya mencair dan mendidih Nah ini gula merahnya sudah mendidih dan sudah mencair Sekarang saya akar saring Supaya tidak ada kotoran yang terikut nanti ya bun ya Seperti ini Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu Air rebusan gula merahnya Sampai hangat-hangat kuku baru nanti kita akan campurkan ke bahan lainnya Kita tunggu sebentar ya bun Nah setelah air gula merahnya sudah hangat Sekarang kita waktunya mencampur bahan tepung-tepungan Nah disini ada tepung terigu Tepung beras Setelah itu kita masukkan Air gulanya Kita masukkan semua Kemudian kita aduk pakai whisk ya bun ya Kita pakai whisk dulu Setelah tercampur rata baru nanti kita akan menggunakan mixer Supaya benar-benar tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Kita akan mixer Dengan speed rendah kurang lebih 5 menit ya bun ya Sampai semua tercampur rata Oh iya bunda di rumah Jangan lupa ya subscribe dulu channel resep bunda tika Saya tunggu like dan komen Sekarang saya akan mixer Setelah 5 menit saya matikan mixernya Oh iya bunda di rumah Kalau adonannya terlalu kental Boleh ditambahkan sedikit air ya Seperti ini Setelah itu Kita tutup Dengan kain bersih Minimal setengah jam Atau lebih dari setengah jam juga Boleh ya bun ya Jadi kita tutup terlebih dahulu Nah setelah 30 menit atau setengah jam Saya akan buka Dan saya aduk-aduk lagi ya Dengan menggunakan whisk Jadi kalau adonannya terlalu kental Boleh ditambah dengan air sedikit-sedikit ya bun ya Sampai adonannya Seperti ini Sekarang kita akan mulai menggoreng Disini saya pakai Usahakan pakai wajan yang cekung ya Atau melengkung Jadi kalau pakai teflon Sekarang saya ambil Secukupnya adonan Dengan sendok sayur ya bun ya Kemudian saya Taruh di pas di tengahnya Jadi selama menggoreng Kita tidak perlu Di aduk-aduk ya bun ya Kita biarkan saja Sampai kue cucurnya Benar-benar matang Jadi apinya Pakai api kecil saja Dan minyaknya Harus benar-benar panas Jadi ini ngembang banget Sekarang saya akan balik Kemudian Untuk mengetahui cucurnya Sudah matang apa belum Kita tusuk Pakai tusukan Nah jadi ini Sudah matang Kalau tidak ada adonan yang keluar Setelah itu Saya akan tiriskan Kita goreng Sampai selesai ya bun Nah bunda Ini Gorengan cucur Yang terakhir ya Setelah itu Kita balik Seperti ini Dan saya Tes tusuk Kalau sudah tidak ada Adonan putih yang keluar Berarti sudah matang Sini saya akan Matikan kompor Dan saya tiriskan Disini saya akan Tiriskan ke tisu ya Supaya Minyaknya meresap Dan ini tadi Hasilnya yang sudah Saya goreng Yang sudah saya tiriskan Nah sekarang Saya akan coba Buka salah satu Supaya bunda di rumah Semua melihat Kalau ini Bersarang Nah Seperti ini ya Dan saya akan Tes Untuk rasanya Rasanya sangat enak ya bun Rasa manisnya Sangat pas Dan dijamin loh bun Pasti ketagihan Mau bikin cucur lagi Nah ini dia bun Hasilnya Kue cucur gula merah Yang super enak Dan dijamin Bersarang Dan tentunya Ala bunda tika ya Silahkan Dicoba resepnya Di rumah Semoga Resepnya bisa Bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel resep bunda tika Saya tunggu like dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.